Jadi kalau ini kesini berapa bang? Kalau panjangnya bang Ini kan ada 3 tingkat nih bang Nah pertingkatnya ini berapa isinya bang? Nah jadi ini ya bosku ukuran kandangnya Nah tinggi total bang Dari sini sampai sini Berapa meter itu bang? Oh ini pintunya simple bang Gak makan apa tuh? Engsel, gak makan tempat juga ya kan? Oke baiklah bosku semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Pertanakan Liduan Pak Video kali ini kita langsung Tanya-tanya desain kandang Di tempatnya bang Doni Nah ini di video sebelumnya kan udah kita lihat Racikan pakan Jadi sekarang ini kita langsung tanya Ini buatan sendiri ya bang? Nah jadi ini buatan abang Bang Doni langsung sendiri Rapi ya bosku Jadi beliau ini juga apa tuh? Bisa menerima pesanan ya bang? Nah jadi sistemnya Kalau sama bang Doni ini gimana nih bang? Kalau mau buat kandang bang? Bisa terima jasa bisa juga Kalau material kan ke Jadi ke konsumen ya bang? Garang kami yang terima borongan sama Bahan? Hmm Lebih ke jasa ya bang Jadi konsumen siapkan bahan-bahan Abang yang membuat ti Kayak gitu ya bang Jadi upah ya bang jasanya ya bang Nah ini Ini kan ada tiga tingkat nih bang Nah pertingkatnya ini berapa isinya bang? Kalau standard bang tiga tingkat nih 100 bang Oh tiga tingkat 100 ekor Jadi ini Ini ada enam ya bang? Jadi kurang lebih 33 sampai 35an kurang lebih pelboknya ya bang? Ini maksimal minimal 30 Minimal 30 Nah kita tanya-tanya langsung Upuran bang Kalau upurannya kalau untuk lebar ya bang Kita pakai di Berapa bang lebar ya bang? Ini bang 60 60 ya bang lebarnya ya bang Nah jadi lebar 60 Kesini-sini Tingginya bang Tinggi dari lantai-lantai dasarnya bang Terus sekitar Itu bang Berapa itu? 45 45 ya bang Oke 45 Karena kita nyesuaikan tinggi Sampai panen bang Oh iya bang Betul Enggak perlu tinggi ya bang Jadi kalau ini kesini Berapa bang? Kalau panjang ya bang Ini satu ya bang Berarti 2 2 meter Iya 2 meter besi ya bang 2 meter besi Jadi ukuran kandang ini Perkotaknya Lebar 60 cm Panjang 2 meter Tinggi 45 45 Jadi untuk lebar 60 cm Jadi untuk lebar 60 cm ya bang Ini beda bang Oh beda-beda ya bang Bedanya ada tujuan ya bang Jadi Ini yang pertama bang Ini yang pertama bang Kalau di minis press Rak ini di bawah bang Oh kemudian sirkulasi juga ya bang Sikulasi, cahaya lampunya kurang masuk bang Jadi kita harus jarak ini ya bang Oh iya iya bang Jadi sekitar 13 cm Buranya maksimala dari sini ya bang 20 ya bang 20 ya bang Mentok Situ Jadi kecininya 20 Ini was 20 10 bang 10 untuk laci kotoran Laci kotoran Untuk ini Kemudian 10 longganya ya bang 10 longgar untuk yang dibawa Karena banyak riset itu bang Kebanyakan yang kena sakit duluan itu yang dibawa Oh yang dibawa Kebanyakan yang lebih duluan kena sakit ya bang Tuh Kekurangan cahaya karena musikulasi Oh iya 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 Betul-betul ya bang Untuk normal dari bawah 10 cm 10 ya bang Ini 10 juga Ini juga 10 ya bang Oke jadi bos Ideal 10 minimal ya bang Ideal ya Itu untuk Pembersihan ini bang Sekitar 2 hari sekali 2 hari sekali wajib ya bang Gak bisa Gak bisa ditunda-tunda ya bang Nah jadi ini ya bosku Ukuran kandangnya Nah tinggi total bang Dari sini sampai sini Berapa meter Ini 55 x 3 55 x 165 Itu ya bang Buat kandangnya nyesuaikan tinggi badan bang Iya betul bang Buat 2 meter setengah Gak bisa diambil Gimana Nah jadi ini bos Kurang lebih Desain kandangnya Seperti ini Ini semuanya Kayu ini ya bang Kayu ya bang Gak bambu ya bang Total kayu Lantai pool kayu juga ya bang Nah ini bos Pool kayu Nah Oh ini pintunya Simple bang Gak makan Apa tuh Engsel Gak makan tempat juga ya kan Terus ini bang Ini yang penting Ah iya jarak Untuk kepala ya bang 3 cm setengah 3 cm setengah ya bang Oh iya 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 Karena biar ngeplong ayamnya makan ya bang Ini pindah ke kanan penbesaran di umur 3 minggu bang Berat-beratnya 3 cm setengah sampai 4 on Oh Kalau kurang dari Kalau ayam itu masih lolos dari ginia Akhirnya broodingnya belum pas Belum pas Iya berarti dia apa tuh Masih Petumbuannya agak terhambat ya bang Nah Ini doce ya bang Ini umur Hampir 3 minggu bang Selanjutnya hari lagi 3 minggu Hari Rabu bang Nah Ini ayamnya Dari sebesar ini bang Kurang lebih ya bang Segede gini udah Nggak keluar lagi Oh jadi ini tempat pakan Kasih kawat juga ya bang Biar tidak diserak Nggak ditumpah-tumpahin ya kan Nah kandang ini untuk doce ukuran berapa nih bang Untuk ukuran doce kandangnya 150 bang 150 Oh dari sini kesininya bang 150 Oh 1,5 ya bang Besi Lebar tetap 60 Lebar tetap 60 Kenapa 60 bang Jadi triplak itu bisa dibagi 2 aja bang Oh enggak banyak membuang ya bang Dibuang triplaknya Hmm Iya iya betul-betul bang Tinggal di belah 2 aja Oh jadi ini Kalau tinggi kotorannya sama Kayak yang tadi bang Sama Ini mungkin fungsi bang Dari kanan doce masuk pembesaran Bisa ya bang Bisa ini Jadi kalau mau doce tinggal ditutup Lapat kayak pembatas aja ya kan Itu yang karungnya Jadi karung ini mainannya bang Sama karung bang Kalau tinggi totalnya Sama ini bang Satu koma Oh pokoknya sama pesis ya bang Cuma beda panjangnya aja ya kan Kalau untuk ukuran 150 bang Pembesaran kita itu 25 25 25 itulah maksimal gitu bang Hmm Lebih dari 25 itu Akhirnya disarankan Oh tidak disarankan ya bang Pertumbuhan ayam juga Pertumbuhan Karena Kesempitan juga ya bang Nah jadi ini ya bosku Ini kandangnya Tempat bang Doni Ini ayam-ayamnya nih Sehat-sehat semua Grace semua ya Ini umur 44 hari ya bang Bobotnya udah 8 on Yang kecilnya 7 on Kurang lebih ya bang Apa Dibawa ada yang 6,5 ya bang 6,5 sampai 8 on Jadi bosku Jadi dalam peternak itu kan Ada ayam yang emang Dari DOC nya kecil ya bang Jadi dia udah kalah makan Pertumbuhan juga kalah Kayak gitu bos Makanya ada yang 6,5 sampai 8 Cuma Ini dilihat dari sini Semuanya merata ya bang Pertumbuhannya Jadi kita Dalam peternak itu ya Usahakan Merata itunya Apa itu Pertumbuhannya Ini tempat pakannya juga pas kan bang Gak kekurangan juga ya kan Ini pipa 3 in ya bang Lebih disarankan Pertumbuhan 4 in bang Pertumbuhan ya bang Oh itu yang 4 in Jadi dia lebih banyak nampung Kalau untuk orang yang sibuk Cuma bisa ngurus pagi sama sore Ini bisa dipul kan Oh bisa pul Oh ini pake kawat ini aja ya bang Pokoknya pake tali rapinya juga bisa Ini idealis aja juga Oke jadi siap-siap Oke jadi Segini dulu bosku Video peternakan Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Jika salah kata Saya juga mohon maaf Jadi untuk yang mau pesan Bisa langsung ke Bang Doni ya bang Khusus kota Bengkulu Yang mau pesan kandang Seperti ini Oke salam peternakan Indonesia Dan sekian terima kasih Dadah Tengah Tengah Jika Tengah Pertumbuhan Terima kasih telah menonton!